Intro Ada bebek Tekotek Tekotek Di pinggir kali Tekotek Tekotek Mencari makan Tekotek Tekotek Setiap hari Eh? Itu kan lagu kodok ya? Hihihi Kok kalian cuma Bertiga sih? Yang lain pada kemana? Jangan-jangan kalian tersesat ya? Waduh Otan panggil pak polisi deh Biar kalian kembali ke jalan yang benar Hihihi Waaah Apaan tuh? Bebeknya kemana? Ya ampun Jangan-jangan di kolam ini ada buayanya Hihihi Tuh lihat Temannya sampai ketakutan begitu Dia mau kabur dari kolam ini tapi gak bisa Ayo sob Cepat kabur dari situ Wow Apa itu ya barusan? Bebeknya sampai terpelanting begitu Kita lihat dalam gerakan lambat Ya ampun Akhirnya dia bernasib sama seperti temannya Duh Kasihan Hihihi 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 Ini gak bisa dibiarkan nih teman Otan harus investasi Eh Maksudnya Investigasi Apa yang ada di kolam ini Soalnya kalau buaya Setau Otan cara makannya gak kayak tadi teman Oh itu dia Kelihatan sisiknya hitam kemerah-merahan Ukurannya gede banget ya Dan ternyata ada lebih dari satu ekor Wah 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 Tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya sih Otan kayaknya tau ini ikan apa Kalian yang di rumah pasti pada tebak-tebak buah manggis kan Hihihi 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 Apa? Arwana Masih salah teman Yang benar adalah Ikan Arapaima Ikan air tawar terbesar di dunia Semakin tua Sisik Arapaima memang akan semakin kemerahan teman Gak heran di negara Brazil Ikan ini disebut Pira Rucu Yang berarti ikan merah Sisiknya ini sangat kuat loh teman Bahkan gigi piranha yang tajam Tidak bisa menembusnya Wow Meski kuat Sisik-sisiknya ini sangat lontur Sehingga ia bisa tetap lincah berenang Bagian luar sisiknya terbuat dari mineral yang sangat kuat Sementara bagian dalam terbuat dari kolagen lunak Si raksasa dari sungai Amazon di Amerika Selatan ini Di alamnya bisa mencapai bobot 250 kg Dengan panjang hampir 3 meter loh Luar biasa Sementara yang ada di kolam ini Beratnya baru mencapai 130 kg Artinya Ia masih bisa berkembang hingga 2 kali lipat lagi Ih Serem Oh iya teman Arapaima-Arapaima ini Juga bisa dipelihara di Indonesia Seperti yang ada di desa Pelosokuning Sleman Yogyakarta ini Nah karena tinggal di Jawa Ikan-ikan raksasa ini punya panggilan kesayangan Paimo Kependekan dari Arapaimo Dulu sih jumlah totalnya ada 9 ekor Tapi sayang pada awal 2016 lalu Yang 2 ekor di kolam ini mati Padahal yang 2 ekor ini bisa diajak ngobrol loh Gak percaya Ini buktinya Senyum dulu Senyum dulu Ayo Senyum dulu Senyum dulu Ayo Senyum dulu Ayo Senyum dulu Tuh kan Arapaimanya mau mengikuti instruksi si bapak Senyum dulu Ternyata payamawi ini adalah bawang Arapaima ini sejak tahun 2007 Pantas pada nurut ya mereka Pintar-pintar ya Sebagai hadiahnya kalian dapat sepotong ikan bawang Seram ya cara makan monster yang satu ini Sangat agresif ketika mencaplok makanannya Belum lagi suaranya yang bisa bikin jantung copot Pantas saja tadi bebeknya diterkam begitu Tapi suara menggelegar ini bukan berasal dari mulut payamu loh teman Melainkan dari instang yang menutup tiba-tiba akibat pergerakan mulutnya Di alam aslinya di sungai Amazon Reproduksi Arapaima terjadi ketika musim hujan teman Sebelum bertelur dia akan membuat sarang terlebih dulu di musim kemarau Begitu hujan datang Telur-telur tersebut akan dijaga dalam mulut si jantan Yap, Arapaima memang termasuk mouse breeder ya teman Jika kalian perhatikan Ikan-ikan Arapaima ini sering banget ya naik ke permukaan air Ternyata ini adalah adaptasi si Arapaima Pada kondisi sungai Amazon yang memiliki kadar oksigen rendah Sehingga setiap 5 hingga 15 menit sekali Ia harus naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen Meski tergolong ikan predator air tawar terbesar di dunia Sobat yang satu ini di habitat aslinya di Amazon Statusnya termasuk endangered Halias terancam punah Ini disebabkan Arapaima sangat diburu oleh masyarakat lokal Lantaran dagingnya yang konon sangat enak Duh jangan sampai ikan luar biasa ini hilang karena ulah manusia ya Masih di daerah istimewa Yogyakarta nih Monster air tawar ini selain di Sleman tadi Juga bisa kita lihat langsung di kebun binatang gemila loka Yogyakarta teman Pengunjungnya lumayan banyak loh Jangan lupa foto-foto Cekrek, cekrek Di sini Arapaimanya hanya ada dua ekor Tapi ukurannya gak kalah sama si Paimo tadi Uniknya nih Arapaima tersebut disatukan dengan ikan-ikan predator lain Tapi tenang saja mereka semua hidup rukun dan damai kok selamat menikmati